Meskipun Tom Cruise sudah menginjak 60 tahun, tapi ini orang tetap aktif bermain film action sama seperti Keanu Reeves. Namun gak tanggung-tanggung ini orang gak pake stuntman atau pemeran pengganti. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 menceritakan Ethan yang harus menghentikan musuh baru dan musuh dari masa lalunya yang kali ini sebuah AI yang bisa menerobos server apapun bisa memanipulasi data dan sebagainya. Baru pertama kali ini, Mission Impossible menggunakan Part 1 dan 2, sama seperti Fast Furious tapi jauh lebih bagus Mission Impossible. Meskipun premis yang disajikan tidak jauh seperti film-film terdahulunya, menyelesaikan misi dan memberantas kejahatan, tapi disini musuh yang ditampilkan lebih sulit daripada biasanya. Dan itu bisa dilihat betapa susahnya Ethan, khususnya teman-temannya yang biasa dibalik komputer. Seri ke-7 Mission Impossible ini menjadi seri favorit gue, gak cuma ceritain disajikan, musuhnya gue juga suka, soalnya ini berbeda dari film ke-6 terdahulunya. Disini musuh utamanya dipanggil dengan julukan Entitas, bukan manusia tapi Entitas yang bisa mengendalikan dunia maya atau digital. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri khususnya tim Ethan yang terbiasa menggunakan teknologi digital di misi-misinya. Karakter baru yaitu Grace diperankan Haley Atwell juga mencuri perhatian, soalnya gue jarang lihat dia di film franchise terkenal seperti Captain America lah contoh lainnya ya. Apalagi disini dia ikut beraksi. Cuman sayangnya musuh dari masa lalunya Ethan itu kurang ceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Dijelasin sih cuman tuh tipis-tipis doang. Ya semoga di part 2 nya nanti ada kejelasan ya mengenai musuh Ethan ini. Oh iya pom clementif juga tampil keren. Meskipun cuman sebagai tukang gebuk lah isilahnya di film ini ya cuman tukang gebuk. Ya gue gak tau pas adegan berantemnya juga pom ini menjadi pakai peran pengganti atau enggak. Tapi kalau enggak keren sih soalnya kalau di Guardians of the Galaxy kan cuman biasa aja tuh aksi dari mantis. Untuk adegan aksinya masih seru dari awal sampai akhir gak dikasih nafas dengan adegan kejar-kejaran apalagi lihat Tom Cruise lari tuh bila gak kebayang umur segitu capeknya gimana. Salah satu adegan favorit gue yaitu adegan terjun dari tebing. Ya karena bagi yang belum tau itu adegan tanpa CGI sama sekali dan Tom Cruise sendiri yang lakuin tanpa ada stuntman. Karena gue tau itu bukan CGI gue ikut merinding pas ngeliatnya. Kesimpulannya ini seri Mission Impossible ter favorit gue dikarenakan musuhnya juga ya yang berbeda dari film terdahulunya. Ya semoga part 2 nya gak mengalami delay karena yang gue baca itu seharusnya tahun depan udah rilis. So, terima kasih bagi yang sudah menonton like, comment, dan subscribe. Kita bertemu lagi di review Insidious The Red Door. Gua Rakis, signing out.